Ini ngomong-ngomong ujian nasional sudah mulai, ketakutan akan ketidak lulusan itu sudah mulai dan sekarang tercium, sudah mulai tercium kecurangan di mana-mana. Ya, ada juga yang merasa tidak hanya bagi siswa, orang tua, guru, bahkan sekolah. Seperti apa kita kira kecurangan ini menjadi tradisi hitam yang tidak pernah terselesaikan berikut adalah liputannya. Terima kasih. Terima kasih. Ini benar. Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang pun tidak menampik fenomena curang ini, mereka mendesak aparat terkait untuk berpindah cepat menangani peredarannya. Sayangnya, sejumlah oknum guru dan kepala sekolah malah menjadikan dirinya sebagai pabrik kunci jawaban yang siap mendulang laba. Para siswa yang tergoda tawaran tidak jujur ini pun membagi kunci jawaban yang mereka miliki kepada teman-temannya. Kunci jawaban unas yang disebarkan si calo di pagi buta sebelum ujian digelar akan segera menyebar dengan berbagai cara. Ngawasan ketat di dalam ruang ujian pun tidak menyurutkan aksi para siswa untuk terus menggunakan pocoran kunci jawaban yang telah ia bayar mahal itu. Menyedihkan, tak sedikit dana APBN yang dialokasikan untuk ujian nasional. Tahun ini saja 600 miliar rupiah dikucurkan untuk hajatan pendidikan ini. Pertanyaan pun muncul, bagaimana mungkin berbagai pengamanan ketat yang telah dipersiapkan tetap saja jebol? Para pengawas unas yang diambil dari perguruan tinggi pun dibayar cukup mahal. Belum lagi pengamanan juga melibatkan aparat kepolisian, bahkan pemasangan kamera CCTV. Kita tidak tahu karena kita tidak punya bukti, tetapi kira-kiranya itu bisa dari penyusun, bisa dari pengganda, bisa dari yang ngepaki. Hingga kini, ujian nasional masih menjadi pekerjaan rumah bagi negara dan masyarakat. Kemeliputan, Trans7. Sejak pagi hari, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh langsung melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah sekolah menengah tingkat atas di Jakarta untuk memantau pelaksanaan ujian nasional. Setelah memeriksa kesiapan pelaksanaan ujian nasional, M. Nuh menyatakan bahwa persiapan ujian nasional tahun ini lebih baik dibandingkan tahun lalu. Sehingga ia optimis, kecurangan berupa soal ujian nasional yang bocor tidak akan terjadi. Namun faktanya, pada hari pertama ujian nasional SMA sudah banyak kecurangan terjadi di berbagai daerah. Di salah satu SMA di Jombang, Jawa Timur, aksi contek saat ujian nasional terjadi secara massal. Tanpa canggung, para siswa berdiskusi jawaban soal bahasa Indonesia yang diujikan pada hari pertama. Ironisnya, aksi curang ini terkesan dibiarkan oleh pengawasnya. Fakta yang lebih mengejutkan juga disampaikan oleh Dinas Pendidikan Jombang. Berdasarkan validasi terhadap bocoran soal yang beredar seni pagi, 70% bocoran jawaban soal bahasa Indonesia ternyata benar. Ujian kita coba untuk minta selembar soal dari sekolahan untuk kita lakukan validasi, kita undang beberapa guru bahasa Indonesia untuk melakukan koreksi terhadap soal. Ternyata setelah kita cocokkan, kunci jawaban yang kita terima dari laporan itu kira-kira 70% tingkat kebenarannya. Sebelumnya, sehari menjelang ujian nasional, bocoran jawaban juga sudah mulai tersebar dan diduga melibatkan sebuah sindikat. Fakta itu diperkuat dengan temuan bahwa untuk mendapatkan paket kunci jawaban, seorang siswa diharuskan membayar 7,5 juta rupiah. Sementara itu di Ponorogo, Jawa Timur, para pelajar bahkan sudah menyiapkan contekan yang mereka simpan di bangku ujian. Lemahnya pengawasan membuat aksi kecurangan ini bisa terjadi. Sejumlah siswa terlihat kaget saat mengetahui aksi mereka terekam kamera. Sederet kasus kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional hari pertama ini tentu harus menjadi perhatian serius pemerintah. Tim Liputan terang setuju. Tak beda dengan hari pertama, pelaksanaan ujian nasional tingkat SMA di berbagai daerah di tanah air masih diwarnai dengan aksi curang para siswa. Seperti di sebuah SMK di Kendal, Jawa Tengah. Sejumlah siswa terekam sedang bertanya jawaban kepada teman-temannya. Aksi ini dilakukan dengan memanfaatkan kelengah pengawas yang sedang asyik mengobrol atau bermain handphone. Seingat timbul dugaan bahwa aksi para siswa ini memang disengaja dibiarkan oleh para guru pengawas. Meski sudah dilarang memasukkan tas dan handphone ke dalam ruang ujian, ternyata di sebuah SMK di Palangkaraya, Kalimantan Tengah masih ada peserta ujian yang berhasil menyelundupkan telepon genggam. Siswa yang terlihat gelisah ini menyelipkan telepon genggam di saku celananya. Diduga ia menyembunyikan kunci jawaban di dalam telepon genggam. Aksi curang ini tidak sempat terlihat oleh pengawas. Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah berjanji akan menyelidiki kasus ini. Sayangnya, sanksi yang diberikan terhadap aksi curang ini hanya berasal dari internal sekolah. Disitu Bono Jawa Timur, bocoran jawaban soal bahasa Inggris juga sudah beredar luas di kalangan siswa. Kunci jawaban yang diterima para siswa cukup detail. Mulai dari soal pilihan ganda per paket hingga jawaban soal listening. Meski kunci jawaban diduga sudah beredar luas, Dinas Pendidikan tetap mempantahnya. Saya sendiri sebenarnya tidak yakin bahwa akan ada bocoran soal. Karena bentuk kayak apa juga sampai sekarang saya belum tahu. Baik dari bentuk SMS. Sementara itu di Bono, sejumlah siswa juga masih terlihat saling mencontek saat ujian nasional tengah berlangsung. Tanpa ragu, para siswa ini bertanya kepada siswa lainnya yang kemudian memberikan jawaban soal bahasa Inggris yang tengah diujikan. Aksi serupa juga terjadi di Polewole Mandar, Sulawesi Barat. Sejumlah siswa terlihat saling menoleh untuk mencari bantuan jawaban soal kepada siswa lainnya. Berdasarkan pantauan di sejumlah daerah, umumnya aksi curang yang dilakukan para siswa disebabkan oleh sejumlah faktor. Salah satu yang paling kasat mata adalah sikap pembiaran yang dilakukan pengawas. Karena selain tidak berkeliling, para pengawas justru asik bermain handphone atau mengobrol dengan pengawas lainnya. Tim Liputan Trans7 Terima kasih.